Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keberkahan untuk hari ini Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan Kalau keluar rumah maskernya dipakai Terus kalau kembali lagi ke rumah dari luar Menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan terlebih dahulu Oke kita belajar lagi dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam Hari ini kita akan belajar mengenai pemanasan global Nah tujuan pembelajaran hari ini Kalian dapat mengetahui apa sih yang dimaksud dengan pemanasan global Bagaimana dampak dari pemanasan global Dan apa saja yang menyebabkan pemanasan global di bumi kita ini Sebelum pembelajaran dimulai Alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Selesai Baik kita masuk ke materi hari ini Selamat belajar Pengertian pemanasan global Pemanasan global adalah Peristiwa meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer bumi Berdasarkan penelitian Suhu bumi kita telah meningkat sebesar 0,6 derajat celcius Peningkatan ini terlihat kecil Tetapi dampaknya ternyata sangat besar Perhatikan tayangan berikut ini Ada seorang anak yang akan membeli es krim Namun Setelah membayar Dan membelinya tiba-tiba es krimnya meleleh tanpa dia makan Nah ada apakah gerangan? Anak laki-laki itu pun merasa sedih Karena dia tidak bisa memakan es krim yang dia makan Nah kemudian dia ketakutan Ada tiga orang yang muncul Yaitu CO2, karbon dioksida CH4, metana Dan N2O, natrium oksida Nah mereka itu adalah Efek rumah kaca Atau greenhouse effect Ternyata CO2 dihasilkan juga Dari asap kendaraan Ternyata CO2 di atmosfer bumi semakin bertambah Asap pabrik juga merupakan Penghasil dari CO2 Atau karbon dioksida Dan juga metana Dan juga nitrogen oksida Pohon atau tumbuhan itu dapat menyerap karbon dioksida Sehingga karbon dioksida di dalam atmosfer bumi seimbang Tiba-tiba Ada manusia yang tidak bertanggung jawab Menggunduli hutan Dan menjadikan hutan tersebut menjadi bangunan-bangunan yang tinggi Penggundulan hutan Menyebabkan karbon dioksida di atmosfer bumi semakin meningkat Sehingga bumi tidak bisa mempertahankan Keseimbangan Lagi Seorang anak pun akhirnya mencari tahu Bagaimana keadaan kondisi bumi pada saat ini Dia pun mencari tahu Dan ternyata Di bumi kita itu Ada lapisan Lapisan Greenhouse effect Atau lapisan Efek rumah kaca Dan ternyata Lapisan efek rumah kaca kita itu Semakin tebal Sehingga Ketika matahari Memberikan sinarnya kepada bumi Yang awalnya Menghangatkan Karena sinar matahari Tidak bisa dipantulkan kembali keluar Dan akhirnya Kita kelebihan Sinar Yang menyebabkan Bumi kita semakin panas Dan temperatur bumi semakin meningkat Kedil 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 Itulah yang dimaksud dengan global warming atau pemanasan global Semakin tingginya gas efek rumah kaca, hal ini yang menyebabkan suhu permukaan bumi semakin lebih panas Hal inilah yang disebut dengan global warming atau pemanasan global Jika kita tidak memulai untuk menanggulangi pemanasan global Maka kita akan kehilangan manusia, pohon, dan hewan Setelah mengetahui apa yang terjadi di bumi kita Anak itu kembali lagi ke permukaan bumi Kemudian dia mulai menanam kembali pohon-pohon Karena itu adalah salah satu cara untuk dapat menyeimbangkan kembali gas karbon dioksida di bumi kita Cara-cara untuk menanggulangi pemanasan global Penanaman kembali pohon, pengurangan penggunaan kembali, dan daur ulang Penggunaan air panas yang sedikit mematikan elektronik apabila sudah tidak digunakan Dan menyebarkan kesadaran kepada masyarakat Nah, akhirnya bumi kita terasa sehat kembali Dan kita dapat Mencegah global warming Dan ini pun adalah suatu animasi yang dibuat oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim Itulah yang mengancam kita Apabila kita tidak peduli akan fenomena perubahan iklim Yang dampaknya sudah terjadi di negeri kita sendiri Banjir karena curah hujan ekstrim Gagal panen Wabah penyakit menyebar Kita tidak bisa menghindarinya kecuali kita melakukan perubahan Pilih kendaraan rendah emisi Gunakan transportasi umum Hemat energi Dan budayakan penghijauan Lakukan perubahan sekarang Selamatkan aku dan masa depan kita Tuh, wak, gak, lakukan sekarang Oke kalian, semoga cukup paham ya Mengenai pemanasan global Nah, ini adalah efek rumah kaca Jadi sinar matahari Yang akan masuk ke dalam permukaan bumi Atau ke dalam bumi itu akan diserap Kemudian bumi akan terasa sangat hangat Karena kalau pun tidak ada efek rumah kaca Bumi kita itu akan mencapai Minus 18 derajat celsius Dan itu sangat dingin sekali Tapi apabila kelebihan efek rumah kaca Yang terjadi adalah Sinar matahari yang masuk ke dalam bumi itu Tidak akan bisa dipantulkan keluar lagi Atau lepas dari atmosfer bumi Sehingga dipantulkan kembali ke bumi Yang awalnya bumi sudah hangat Ditambah lagi dengan karbon dioksida Nitrogen Kemudian metana Kemudian CFC Yang dihasilkan dari parfum yang beralkohol Yang menyebabkan bumi itu Semakin panas dan panas Dan akhirnya yang terjadi Yang seperti tadi Video yang sudah kalian Tonton Pembelajaran hari ini telah selesai Coba sebelum kita ketat evaluasi Ada yang akan ditanyakan Nah untuk evaluasi dari ibu Yang pertama Apa yang dimaksud dengan pemanasan global Yang kedua Apa saja dampak dari pemanasan global Yang ketiga Penyebab yang menyebabkan bumi ini Mengalami pemanasan global Atau global warming itu apa saja Sekian pembelajaran hari ini Wa'ulahu alam iso'ab Wa'ulahu mu'afiqil'ahu amitori Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh